Sejumlah pihak mendesak agar pelaku ruda paksa 12 santri di Bandung, Jawa Barat diberi hukuman maksimal. Desakan itu salah satunya datang dari Ketua Komisi 3 DPR RI, Yandri Susanto. Ia bahkan meminta agar pelaku dipenjara 20 tahun dan dijatuhi hukuman kebiri. Dikutip dari Kompas.com, Yandri menilai tindakan Heri Wirawan sangat keji, bahkan tidak bisa diterima oleh akal sehat. Pasalnya, Heri telah meruda paksa 12 santri watinya hingga 9 bayi telah dilahirkan. Sehingga, Yandri meminta agar pelaku dihukum penjara selama 20 tahun. Tak hanya itu, ia juga mendorong supaya pelaku dijatuhi hukuman kebiri. Ia menyadari bahwa selama ini hukuman kebiri masih menimbulkan pro kontra dari berbagai pihak. Namun, ia menilai hukuman tersebut diperlukan untuk memberi efek jerak kepada pelaku. Tak hanya hukuman bagi pelaku, Yandri menilai penting untuk memberikan perlindungan maksimal bagi korban. Sebagai bentuk perlindungan, menurutnya identitas korban tak perlu dipublikasi dan disebarluaskan. Publik tidak perlu tahu nama, tempat tinggal, bahkan foto korban. Sebaliknya, identitas pelaku harus dipublikasikan secara luas sebagai bentuk hukuman dan supaya masyarakat lebih waspada. Adapun, Heri Wirawan merupakan guru di pesantren MH di Bandung, Jawa Barat. Heri telah merudah paksa belasan perempuan di bawah umur hingga mengandung dan ada pula yang telah melahirkan. Bahkan, anak-anak yang dilahirkan oleh para korban guru pesantren itu juga diakui sebagai anak yatim piatu. Anak-anak itu dijadikan alat oleh pelaku untuk meminta dana kepada sejumlah pihak. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!